Menuntut balas jeli 17. Mengangkat murid berbakat bagus. It Goan Kisu menyaksikan semua itu ia menghampirkan Heng Hong. Saudara Heng, jangan kau persalah ksenciah yang titia kata bersenyum. Kau tawai duduknya hal sebenarnya tak begini sederhana. Untuk menjelaskan, Hong Kong menuturkan keterangannya Kiong Bun Siang Kiat, yang membuka tabir rahasia pengeroyoka atas diri TWI Hun Poan Chia Bun dahulu hari. Mendengar itu semua orang heran, Ayah Hong Sok bahkan mementang matanya lebar-lebar. Ha, Kim Teng si keledai gundul pun turut mengambil bagian katanya heran, pantaslah dulu hari ketika aku berkunjung kenggeronisan, dia tidak sudi menemui aku, ia lantas melirik kepada Ingak untuk berkata, Hiantit, kau bertindak tanpa berpikir lagi. Kalau begitu, aku pun tidak akan membiarkan Kim Teng si keledai gundul itu. Kenapa kau tidak mau pergi mencari Kim Teng sendiri tetapi kau tumpahkan mendongkolmu kepada Heng Tiang Siu? Keponakanmu tahu apa yang ia lakukan, Ingak menjawab. Dia yang cari penyakit sendiri, kenapa aku yang disesalkan? Untuk aku pergi sendiri kenggeronisan buat mencari Kim Teng, itulah tak dapat. Tak ingin aku pergi ke sana. Murid-muridnya Kim Teng sedikitnya lebih daripada seratus orang, jikalau aku pergi ke sana, itu berarti aku membuka pantangan melakukan pembunuhan besar, maka itu lebih baik aku memancing kemurkaannya supaya dialah yang mencari aku, guna aku membereskan perhitungan dengannya. Heng Hang tertawa lebar, ya kata-katamu benar juga, bilangnya. Lalu ia menambahkan sungguh-sungguh, aku si orang tua telah menerima baik menyamin urusan nonalan, aku mesti lakukan itu sampai beres. Sekarang aku mau pergi ke Yan San mencari dia, buat mengajaknya ke Tiang Pek San. Ingat, bocah ji kalau lagi satu kali kau melukakan hatinya, aku si orang tua ialah yang pertama-tama tak akan menerima baik ia menoleh pada Tiang Cong Yau dan Tong Hang Giyokun untuk mengatakan. Anak-anak ji kalau kamu tidak punya pekerjaan apa-apa, mari kamu temanin aku si tua bangka pergi jalan-jalan. Baiklah sahut Cong Yau berdua, mereka bersedia dengan cepat, lantas mereka menghampirkan Ingak untuk berkata, Saudara Chia, kami hendak pergi mencari nonalan, setelah itu kami akan lantas menuju ke Tiang Pek San di mana nanti kita dapat mengobrol pula. Ingak tertawa, ia memberi hormat, aku membuat kamu capek saja, katanya, ayah Hang Sok bertiga lantas pamitan dan pergi. Melihat keberangkatan ketiga orang itu, It Goan Kiso tertawa, ia pun kata, aku si orang tua bersama anakku hendak pergi ke kuil Siao Lim Si di gunung Siong San, untuk membayar pulang kitab Bu Siang Kim Kong Chiang Keng, nanti habis dari sana baru kami menuju ke Tiang Pek San. Habis mengucap itu, ia melirik pada Louis Siao Tian Kian Kun Klu bersenyum dan mengangguk. Ingak berdiam akan tetapi ia dapat membadai maksudnya kedua orang tua itu. It Goan Kiso lantas mengajak anaknya berangkat, perlahan-lahan mereka berjalannya. Kok Lan agaknya berat untuk berpisah dari si anak muda, ia mengawasi dengan sinar matanya berarti, ia berlalu dengan terpaksa. Kiu Chi Sin Kian masih memegangi Kui Chun yang napasnya empas-empis, sambil bersenyum ia tanya pada Siao Tian Lui Lo Ji, apakah kau masih gusar pada aku si pengemis si Chong? Siao Tian jengah, tetapi dia kata tertawa, aku cuma mau menyesalkan diriku, mana berani aku menggusari to aku? Bukankah to aku ingin lekas pulang ke markasmu di Anhyaguna menyalankan aturan partaimu silahkan kau berangkat, nanti Lui Lo Ji pergi mencari kau di sana. Baik, kata Chong Si, yang terus berpaling pada Ingak Sate, bagaimana dengan kau? Sekarang perlu aku lekas pergi ke peternakan di utara, sahut si anak muda. Dari sana baru aku berangkat ke Tiang Pek, kesanto aku sampai kita bertemu pula. Kiu Chi Sin Kian mengangguk lantas bersama-sama Seng Ho Tiao Kek dan Tek Tiang Siu, dengan membawa Kho Ai Chun, mereka berangkat pergi dengan cepat. Oh kalem Cui Chian menghampirkan Ingak Guna mengaturkan terima kasih yang ia telah ditolong hingga bebas dari kurungan. Ingak tertawa. Cui Tai Hiap, kata ia, persahabatan kita bukan persahabatan baru, apakah artinya perbuatanku itu ia berhenti sebentar, terus ia menunjuk mayatnya Tian GWA. Seng Chun Chia, untuk melanyuti, nampaknya perlu Tai Hiap berdiam di sini sebentar, untuk mengurus mereka itu. Tentang semua orang yang tertotok di dalam tempo 6 jam mereka akan bebas sendirinya, mereka tak usah ditolong lagi, baru nanti seluatnya 3 bulan, tenaga mereka akan pulih seperti sedia kala, aku perlu lekas berangkat, tidak dapat aku berdiam lebih lama pula di sini. Nanti saja, dalam perjalanan pulang ke selatan, aku mampir pada Tai Hiap di Taisan. Aku si orang Cui Chui akan menantikan kau dengan segala kehormatan, kata Cui Chian tertawa. Lantas Ingak dan Xiao Tian memberi hormat pada orang Cui Chui itu, lantas keduanya bertindak keluar dari rumah Sin Bong, di luar, Ingak kata pada saudara angkatnya itu, Jiko, silahkan berangkat lebih dulu ke peternakan di utara itu, aku masih mempunyai satu urusan, selesai itu aku akan menyusul. Metus Yao Tian di pentang lebar, dia tertawa. Baik, sahutnya, aku Luilo Ji, aku tidak takut. Di pedayakan kau jikalau kau terlambat awas kedua tehu nanti tak akan memberi ampun padamu. Ia tertawa pula, lalu ia berlompat pergi, maka di lain saat ia pun lenyap seperti ditelan angin menderu dan cuaca gelap. Ingak berdiam mengawasi, ia agaknya berpikir, ia lantas menjadi kesepian. Baru. Kemudian, habis menghela nafas, ia membuka tindakannya, akan pergi dari situ, tempat yang membawa peristiwa hebat itu. XXX. Di sebelah utara kota Celam ada dua bukit yang masing-masing dinamakan Chiak San dan Hoa San, yang menyambung satu dengan lain, hingga bagiannya yang menyambung itu merupakan sebuah gili-gili yang panjang, sebaliknya di sebelah selatan berdiri tegak gunung Chiak-en-Hutsan, yang di tiga bagiannya merupakan tanah yang rendah sekali, iyalah. Lembah Seumpama Paso, di mana air berkumpul dari arah selatannya mengalir ke bawah sampai di bagian utara seperti terintang tanyakan, sebab palirannya menyadi sempit, hingga air mengalirnya deras. Ini sebabnya kenapa kota Celam mempunyai tempat kesohor berupa 72 metu air, di antaranya yang paling terkenal ialah patut, terletak satu li lebih dari kota selatan, biasa disebut Goengsu ataupun Pauliu, metu airnya empat buah, tiga yang nyemburnya tinggi satu kaki lebih, menyembur tak hentinya baik di musim dingin maupun di musim panas, sedang airnya sejuk dan jernih. Air itu tidak berlumpur karena berdasarkan pasir. Di sebelah atas sumber patut itu ada berdiri Goengsu, iyalah kubilnya Putri Goeng, hanya ketika itu, rumah suci itu sudah rusak separuhnya, toh itu tengah hari, dari kubil itu terlihat keluarnya seorang bocah yang kuncinya ngacir ke atas, yang tangannya membawa sebuah tahang kayu, yang berlari-lari turun ke metu air, untuk berdiri di tepian sumber, guna mengambil air. Ia menimba air dengan pertolongan sebuah gayung. Bocah itu berumur tujuh atau delapan tahun, giginya putih, bibirnya merah, sepasang matanya besar, bundar hitam dan celi, hingga siapa yang melihatnya tentu menyukai dan menyayanginya, ia mengenakan pakaian yang tipis, yang memain di bawah sampokan seng angina. Di dekat situ ada terdapat pohon-pohon ji dan pek yang, yang daunnya telah pada rontok menyadi kurban seng angin. Angin pun kadang-kadang meniup terbang seng pasir hingga terdengar suaranya santer. Sunyi di sekitar situ, cuma ada si bocah seorang diri. Dia masih terus mengisikan tahangnya sampai terdengar dia bicara sendirinya, kelihatannya aku mesti balik lagi, mana kuat aku membawa air setahang penuh. Nenek tua yang buta itu sangat menyebalkan di belakang ada air, dia tidak mau pakai itu, apa perlunya dia menghendaki juga air sumber ini? Sahabat kecil, mau atau tidak aku membantu kau tiba-tiba terdengar satu suara menanya dari sebelah belakang. Bocah itu terperanyat segera dia memutar tubuhnya. Maka dia lantas mendapatkan seorang muda yang tampan, yang mengawasinya sambil bersenyum berseri-seri, sikapnya sangat tenang. Dia heran, tapi dia lebih heran lagi, segera dia merasa suka pada anak muda itu. Paman, kau siap ada menanya, kenapa aku tidak dapat lihat datangmu? Pemuda itu tertawa. Aku si Chia, sahutnya, kau siapa? Apakah kau tinggal di dalam gaung su di atas itu? Bocah itu mengangguk. Benar dia menyaut. Aku si gak namaku yang... Paman, kau panggil saja aku Yang Ji. Yang Ji berarti anak yang... Pemuda itu pun bukan lain daripada Ingak yang dari Sien Ketsung langsung berangkat ke Goeng Su ini, ketika ia melihat si Bocah, segera tertarik hatinya sebab ia mendapat kenyataan orang berbakat baik sekali hingga sekian lama ia berdiam saja memperhatikannya. Ketika ia mendengar rocahannya si Bocah, ia heran kenapa Hek Ie Hian Li bisa mendapatkan anak itu ia merasa orang belum diajari ilmu silat, maka itu ia menyayanginya bakat anak itu. Kalau ia mengambil Gak Yang sebagai muridnya, tanpa 10 tahun, dia mesti menjadi seorang lihai sebaliknya kalau dia terus mengikuti Biao Nia Siang Yau, dia bakal menjadi hantu seperti gurunya itu, Hektometer. Ingak memandangi pula Bocah itu. Yang Ji, ia tanya, apakah sudah lama kau tinggal di sini? Mana ayah dan ibumu? Ditanya begitu, matanya Bocah itu lantas menyadi merah. Dia menggoyang kepala. Ayah dan ibuku sudah mati, mati dibunuh orang, dia menyaut. Sebenarnya ketika itu penyahat pun hendak membunuh aku, tetapi aku ditolongi si nenek tua yang buta dari kuil Goengsu. Aku tinggal bersamanya sudah satu tahun. Ingak berdiam, ia agaknya berpikir. Pembunuh ayah dan ibumu toh si nenek buta, bukan ia tanya pula. Gak yang menggeleng kepala pula, dia menyahuti, rupanya pembunuh itu dan si nenek orang satu kaum. Ketika itu aku kaget hingga pingsan, tempo aku tersadar, aku dengar mereka berselisih mulut. Akhirnya si pembunuh kata, jikalau kau penuju bakatnya, nah kau ambillah dia, tapi jangan sekali kau nanti membocorkan rahasia ini. Kalau itu sampai terjadi, jangan katakan aku kejam. Aku dengar si nenek tertawa dingin dan kata, siapa akan membocorkan rahasia jangan kau memandang orang semua bangsa hinagina. Laginya kami kaum biaunia tidak takut padamu. Aku mendengar pembunuh itu tertawa besar, lantas suaranya lenyap. Aku terus berpura-pura pingsan, habis itu si nenek buta membawa aku kemari. In gak menduga orang tua gak yang tentu bermusuh dengan satu orang maka mereka dibinasakan, bahkan hendak dibikin habis seluruh keluarga. Habis, apakah nenek buta itu menyayangi kau? Ia tanya pula tertawa. Gak yang mementang matanya mengawasi si anak muda. Bicara terus terang, paman, sahutnya, selama satu tahun ini, aku hidup bukan seperti manusia, kelihatannya si nenek buta tidak menyukai aku, selamanya dia bersikap dingin dan bengis, aku juga menduga dia alah salah satu pembunuh ayah dan ibuku, aku rasanya membenci dia. Lagi pula, bocah itu tidak meneruskan perkataannya ia berhenti dengan tiba-tiba sebab pinggak mengerdipi matupadanya, ia heran. Lantas ia berpaling ke belakang, maka dari atas bukit ia melihat si nenek buta lagi mendatangi. Karena dia berlari-lari, dia sudah sampai di tengah lereng ia kaget, ia agak ketakutan. Ia kata, lekas kau pergi nanti aku membelang dia bahwa kaulah orang yang lagi menanya jalanan padaku. Meski ia berkata demikian, bocah ini mau menduga si anak muda orang luar biasa. Kalau tidak mana mungkin dia lantas mengetahui datangnya si nenek buta ia takut tetapi ia ingat akan akalnya itu. Dengan lekas si nenek buta sudah sampai di belakang inggak ia berhenti ia lantas menanya bengis pada si bocah, yang ji, kenapa kau melanggar laranganku? Aku menyuruh kau mengambil air, aku larang kau bicara dengan orang yang tidak dikenal. Kenapa sekarang kau toh bicara? Gak yang nampak takut. Paman, paman ini, katanya sukar, dia, menanyakan jalanan, padaku. Aku mengatakannya tidak tahu. Ngaco belau membentak nyonya tua itu. Apa paman? Paman lekas pulang. Inggak memutar tubuh, kira tiga kaki jauhnya dari ia, ia melihat seorang wanita tua dengan baju abu-abu, rambutnya sudah putih, metu kirinya picak, kulit mukanya sudah keriput, romannya bengis sekali, teranglah dia seorang jahat. Maka ia tertawa dan menanyai bocah ini pernah apa dengan kau? Kenapa kau perlakukan dia begini bengis? Nyonya tua itu mengawasi dia terkejut ketika dia melihat sinar metu si anak muda sangat berpengaruh. Aku menyangka dia orang desa yang biasa saja, tidak taunya dia satu ahli silat, pikirnya. Dia mempunyai metu sangat tajam tapi dia tidak takut, dia tahu di kuil ada. Seorang yang ilmu silatnya lihai luar biasa, ialah Hei-e-hian liang ditakuti kau merimba persilatan. Inilah urusan rumah tanggaku, perlu apa kau campur tahu dia menyawap bengis. Apakah kau sudah bosan hidup? Dia lantas maju, untuk menyamber Gak-kyang. Akan tetapi Inga kesebat sekali, baru tangan sinyonya mau mengenai ujung baju bocah itu, jerijinya sudah membentur sikutnya, dia kaget hingga dia berseru tertahan, lantas dia lompat mundur dua tombak jauhnya. Dia mengawasi membelalak. Inga tertawa bengis, ia kata, memang biasanya tuan kecilmu suka mencampuri urusan orang. Kau perempuan buta, kau tidak menyadik kecuali, aku tanya kau siapa pembunuhnya ayah dan ibunya Gak-kyang? Lekas bicara. Wanita itu terkejut, mukanya berubah, tetapi bukannya dia menjawab, mendadak dia berlompat maju untuk menerjang, rupanya dia pikir, menghadapi musuh tangguh mesti dia mendahului turun tangan, supaya kalau dia tidak ungkulan, dia dapat menyingkirkan diri. Dia menyerang dengan ilmu silatnya yang diberi nama Tau San Chiang atau tangan menembusi gunung salah satu ilmu silat lihai dari Biau Nia Chiang Yau. Serangan itu dibarengi dengan dilepaskannya belasan potong senyata rahasia yang beracun, yang menyerangnya bagaikan hujan lebat, akan tetapi dia memikir keliru. Inga mengawasi tajam, ketika ia diserang, ia mencelat minggir, membebaskan diri dari serangan yang sangat berbahaya itu, setelah itu ia meluncurkan kedua tangannya, guna menangkap kedua tangannya penyerang yang ganas itu ia berhasil. Wanita itu tidak keburu menolong diri, tangannya kena dicengkeram keras, dia merasakan begitu sakit hingga dia. Lantas pingsan, dia cuma dapat menyerit satu kali, terus tubuhnya roboh tak bersuara lagi, tak berkutik jua. Justeru itu dari dalam Gau Eng Su terdengar siulan nyaring, disusul dengan melayang turunnya satu tubuh manusia bagaikan bayangan hitam. Inga segera menduga pada Hei Ehian Li, ia segera bersiap menutup diri dengan bilek sin keng ia mengawasi dengan tajam. Bayangan itu tiba dengan cepat, anginnya meneru. Dia sudah lantas menyerang. Inga kaget melihat orang demikian garang, ia menggeser satu tindak, tangan kirinya diluncurkan, guna menangkis serangan, itulah gerakannya liusi bulek atau sutra tak bertenaga. Di lain pihak dengan tangan kanan dengan gerakan gelombang menyerbu gunung satu jurus huruf mendesak dari bilek sin keng, ia menolak. Hei Ehian Li terkejut mendapatkan serangannya dapat dihalau secara mudah, melihat serangan, ia tidak mau menangkis, ia lompat menyingkir. Semua gerakannya itu sangat enteng dan lincah, ia heran ketika ia melihat siapa berdiri di hadapannya, ia lantas bersenyum manis. Aku kira siapa, tak taunya kau, katanya, buat apa kau galak tidak keruan? Lagi dua-tiga jam maka kepandayanmu bakal termusnah seluruhnya. Alis Inga terbangun. Maka itu aku datang kemari untuk meminta obat, katanya, suaranya dalam. In Hiyan Li tertawa terkekeh. Kau hebat katanya. Dewimu tidak mau mengasih obat padamu, habis kau mau apa? Inga bersenyum. In Hiyan Li, jangan kau terlalu mengandalkan dirimu, ia kata. Kau juga telah terhajar totokanku yang dinamakan. Totokan memutus nadi, maka di dalam tempo tiga bulan, tubuhmu bakal menyadi lemah hingga habis tenagamu. Kau pernah tersesat dengan pelajaranmu apakah kau merasa penderitaanmu itu belum cukup? Kata-kata itu hebat. In Hiyan Li kaget, mukanya menyadi pucat, tapi ia mengawasi dengan bengis, matanya bersinar. Siapakah duimu ini katanya, apakah kau kira dapat kau menggertak aku? Inga melihat orang kaget, ia percaya ia telah dapat mempengaruhinya. Ia membawa sikapnya tenang tetapi angker, begitulah ia bersenyum pula. Jikalau kau tidak percaya, coba kau jalankan napasmu di akita perlahan, sabar. Aku percaya sampai di dekat buah dadamu, kau akan merasai suatu rintangan kau. Cobalah tidak nanti aku curang menyerang kau secara tiba-tiba. In Hiyan Li kaget, kata-kata orang mesti ia percaya, tapi ia tertawa dingin. Aku juga tidak takut diserang secara mendadak olahmu, katanya, menambahkan hati. Kutu jahat di dalam tubuhmu bakal bekerja dalam 2-3 jam lagi. Ini percuma sekalipun ada obatnya tanpa aku menunyuki kera memakainya, ia lantas duduk bersila, untuk menyalankan pernapasannya. Ia berlaku waspada, kalau umpama ia dibokong ia akan segera mendapat tahu. Gak yang mendekati In Gak. Paman, benarkah kau terkena racunnya? Dia tanya perlahan, dia mengawasi dengan sinar matanya yang berkhawatir. In Gak tertawa, ia menepuk-nepuk kepala bocah itu. Kau jangan takut, Yang Ji, katanya, kau baiklah minggir supaya kau tak nanti kena serangan nyasar. Bocah itu menurut, ia menyingkir setombak lebih, matanya mengawasi In Hian Bi. In Gak juga mengawasi dengan waspada, pengalamannya telah bertambah hingga ia lebih mengenal kepalsuan dan kelicinan orang, karena ini, menghadapi musuh, ia pun. Menjadi bersikap cermat, telengas dan tepat. Bahkan paling belakang, ia juga dapat berlaku licin, pengalamannya di Cian Tiang Yan membuatnya semua itu. Anak muda ini berbicara benar ketika ia menunyuki lukanya In Hian Bi itu. Hanya itu berkat kelicinannya, dari kitab Hian Wan Sip Pet Ke ia mengerti tentang tubuh manusia, Ia tahu di saat seperti itu, jikalau orang menyalurkan napasnya, di betulan buah susu mesti ada sesuatu yang merintang. Dan In Hian Bi tidak ketahui itu. Dia kena digertak si anak muda hingga dia percaya, tak peduli dia sebenarnya sangat licin. In Gak mengawasi sambil bersenyum, dua jeriji kanannya disiapkan di dalam tangan bajunya ia menanti ketika untuk mengerahkan tenaganya, agar dua jerijinya itu dapat meluncurkan hawanya ke buah susu sinyonya. In Hian Bi menyalurkan napasnya. Mula-mula ia tidak merasa apa-apa, hingga ia menyadi bersangsi, tengah ia heran itu, mendadak napasnya tak tersalurkan sempurna, tubuhnya lantas bergoyang, ia terkejut. Segera ia lompat bangun, matanya menatap si anak muda, sinar matinya bengis, sebaliknya, mukanya menyadi pucat. Baiklah, katanya penasaran, mu iai sekarang ini aku tidak akan muncul pula di lain dunia Kang O, untuk selama-lamanya, ia bertindak mendekati si anak muda, tangannya mengeluarkan sebuah peles kecil, ia menyerahkan itu sambil berkata, isinya peles ini 49 butir. Tak perlu aku menyimpannya, suka aku menyerahkan semuanya kepada kau obat ini tak cuma untuk racun tetapi juga guna pelbagai macam luka di dalam. Kau simpanlah ini untuk kau nanti pakai selama kau merantau kata-kata itu ditutup dengan pancaran metu yang menggiurkan. In gak bersenyum, ia tahu orang ingin minta pertolongannya, untuk mengobati dia, tetapi orang malu. Membuka mulutnya, maka ia menyerahkan semua obatnya itu ia percaya perkataannya wanita kosan itu. Kau bermaksud mulia insian cu, kau akan memperoleh berkahtian, katanya. Aku kagum, kata-kata itu dibarengi dengan totokan udara kosong pada dada sinyonya, Ia menotok sembilan kali sembari ia menambahkan aku baru saja mempelajari totokan-totokan memutus nadi belum aku meyakinkan hingga mahir, dari itu, mudah aku menggunakannya, sulit untuk membebaskannya. Aku menotok sembilan kali ini, inilah baru penyembuhan separuhnya saja. Aku menyelaskan ini karena aku khawatir di belakang hari Siancu nanti sembarang menggunai tenagamu keras-keras, kalau itu sampai terjadi ada kemungkinan kau mendapat celaka sendiri. Tapi percayalah aku, di lain waktu apabila aku sudah paham seluruhnya, pasti aku nanti berkunjung kemari untuk menyembuhkankah sekarang aku mohon diberi maaf saja. Kelihatannya In Hian Bi tidak menjadi tidak senang hati, bahkan dia bersenyum. Baru sekarang aku mendusin atas segala tingkah polaku yang telah lampau, katanya. Jangan kau meminta maaf sebaliknya, kebaikan kau ini sukar aku membalasnya, habis berkata ia menyurah, terus ia memutar tubuh, untuk berlalu dengan cepat, hingga dengan cepat juga dia lenyap. In gak mengawasi sampai orang tak nampak lagi itu, ia lantas berpikir. Terpaksa aku mendusai dia, katanya di dalam hati, aku menotok dia cuma untuk menyaga dia. Jangan mempedai aku selanyutnya setiap tengah malam dia bakal merasai pernapasannya terganggu, tenaganya akan lenyap untuk sementara waktu, asal dia dapat mengumpul semangatnya dan mengerahkan diri, dia tidak bakal bercelaka. Menyesal aku menggunai akal tetapi inilah untuk mengelah diri sekalian buat membuat dia tidak lagi jahat. Pikiran inggak ini terganggu dengan larinya gak yang kepadanya, bocah itu agaknya terkejut. Dia menunjuk kepada si nenek buta dan kata keras, Cia, lihat perempuan itu dia hidup pula. In gak segera berpaling, ia melihat tangan dan kaki si nenek digeraki dengan perlahan-lahan, dilonyorkan, sedang kedua matanya bersinar bengis. Jangan takut yang ji, kemudian ia kata memang aku sengaja tidak hendak membuat dia mampus, tidak demikian, di belakang hari mana dapat kau membalaskan sakit hatinya ayah dan ibumu habis berkata, ia bertindak kepada nenek itu. Si nenek mengerahkan tenaganya untuk bangun berdiri, mukanya tetap bengis, dia kata sambil menyeringai, jangan kau harap aku si orang tua nanti membuka mulutku. Dan sakit hati ini, selama aku masih hidup, mesti aku balas. Di antara kita gunung hijau tak berubah, air mengalir untuk selama-lamanya. Sampai ketemu. Setelah mengucapkan ancaman itu dia membuka tindakannya. Tahan mendadak terdengar seruannya ingak, nyaring bagaikan guntur. Nenek itu kaget, dia melengak. Jangan kau kira aku ngoceh tidak keruan kata ingak bengis, apakah kata-katamu ini cukup? Cuan mudamu tidak biasanya mendengar rocehan semacam kau ini. Beranikah kau tidak menyebutkan siapa pembunuhnya ayah dan ibunya Gakyang? Aku nanti bikin kau tersiksa hawa panas. Si buta itu tertawa dingin, rupanya sudah hilang kagetnya. Biasanya aku keras dan tak dapat dibikin bengkok, dia. Kata nyaring, jangan kau mengandalkan ketenanganmu ini hingga karena kekalahanku, aku jadi suka menunyuki kelemahan dan minta-minta ampun padamu. Aku cuma kalah, tidak lebih. Apakah artinya kekalahan? Tidak tertawa. Inilah untuk pertama kali yang tuan mudamu menemui orang beradat keras seperti kau, katanya. Aku kagum, aku kagum sekali, tapi kata-kata saja tak ada buktinya, asal kau dapat bertahan setengah jam, maka tuan mudamu tidak akan menanyakan pula sekalipun dengan sepatah kata. Kau lihat, inilah aku punya ilmu totok sohun ciuhoat atau membetot arwah. Cepat sekali ingak bekerja, baru ia berhenti bicara, ia sudah lantas menotok tubuh nenek itu, di sebuah jalan darah. Nenek buta itu kaget bukan main, itulah ia tidak duga, begitu tertoto ia merasakan totokan dingin, di setiap jalan darah yang ditoto itu ia merasai darahnya mengalir, meluluhan ke seluruh tubuhnya. Segera ia kehabisan tenaganya, hingga ia roboh mendelepok. Bukan main ia merasa tak enak hingga ia ingin tubuhnya ditumbuki martil, ia mengawasi si anak muda, matanya mendelik mau berlompat, ia menggigit rapat giginya, untuk menahan sakit ia tidak mau bicara, ia ingin bertahan sampai setengah jam seperti katanya si anak muda itu. Baru merasa lemas itu, hingga tenaganya habis, lantas nenek ini merasa ngilu, disusul pula dengan rasa gatal yang luar biasa, terus ia merasa seperti ditusuk-tusuk jarum, hanya sebentar terus ia merasa sakit dan gatal di seluruh tubuhnya itu, itulah pagutannya ribuan ular. Saking sakitnya, dagingnya seperti melonyak-lonyak, sekarang baru ia merasa sakit luar biasa, kalau dapat ingin ia merobek dadanya membetot jantungnya, supaya ia mati seketika. Lantas nenek itu mengeluarkan keringat, mukanya menyadi pucat. Mau tidak mau, ia mulai merintih, akan akhirnya ia menyeret-jerit kesakitan tak hentinya. Ini tidak mengawasi, ia kata tertawa, ilmu totoku ini luar biasa sekali, istimewa, orang boleh bertubuh tembagia dan besi tak nanti dia dapat bertahan, tapi ini masih belum. Semua. Masih ada pula yang akan menyusulnya, aku tidak percaya kau benar-benar kosan hingga kuat bertahan terus. Nenek itu menyadi takut bukan main, ia mau percaya bahwa siksaan itu ada yang terlebih hebat lagi, mukanya jadi sangat pucat, semangatnya seperti terbang pergi, matanya yang satu-satunya melotot, mulutnya terpentang, mengeluarkan rintihan. In gak tahu orang mau minta ampun, hanya karena merintih, dia tak dapat bicara, ia tertawa memang aku tahu kau tidak bakal dapat bertahan, katanya, sebenarnya buat apa kau menyiksa dirimu begini ia lantas menotok jalan darah Yeubun. Hanya sejenak, lenyap siksaan si nenek, tinggal tubuhnya yang lemah, ia rebah tanpa berkutik, tanpa bersuara, baru kemudian ia membuka mulutnya, untuk memberi keterangan. Ayahnya Gak Yang itu bernama Bun Lin, bekas tihu dari kota Situ di Sucuan Selatan, dialah tihu atau dana yang jujur dan setia, apa mau ia bertugas di kewadanaan di mana ada tinggal bercampuran penduduk asli dan suku Hongdan Boan di manapun terdapat banyak orang jahat, yang main merampok dan menyinah. Tidak dapat Bun Lin membiarkan kejahatan meraja lelah di tempat bertugasnya itu. Maka untuk menumpasnya ia mengundang dua orang yang pandai ilmu silat untuk dijadikan piwetau kepala polisi. Ketika itu penyelhat yang utama ialah Lau Hei Kau Ban Teng Long si ular naga pengacau lautan, dia bersarang di sungai Bin Keng. Dia mempunyai banyak kaki tangan dan kejahatannya telah meluber. Berkat kepandayan gak tihu dan dua pembantunya, kemudian Teng Long kena juga dipekuk, tapi dia banyak uangnya dan luas pergaulannya, dia dapat menyuap ke atas pada gubernur dari Soe Coan, hingga kejadian gubernur itu. Selaku seperti memberi tuan rahasia akan gak tihu membebaskan pemimpin penyelhat itu. Bun Lin menjadi tidak puas, tak tenang ia bekerja, lantas ia meletaki jabatan dan pulang ke kampung halamannya, di Laopeng. Kedua Pou Tau pun turut berhenti dan pulang, berniat menyadip Yao Su. Penggantinya Bun Lin mentaati tipahnya gubernur, Teng Long dibebaskan dari hukuman mati, dia dihukum penyara, tiga tahun kemudian dia dimerdekakan, Teng Long ingin menuntut balas, tapi orang-orangnya sudah bubaran dan di Bin Keng ada lain orang yang menggantikan kedudukannya. Hatinya menyadip tawar, ia tetap bersakit hati kemudian dari Sucuan Timur ia pergi ke Soatang, di sana ia menemui si Nenek Buta, sahabatnya, ia minta bantuan ia lantas bekerja, nyata ia berhasil dengan gampang. Gak Yang pingsan, Teng Long hendak membunuhnya, si Nenek menjegah. Nenek ini menyayangi bakat Gak Yang, yang dia ingin ambil menjadi muridnya, mereka berebut omong, dia akhirnya si Nenek menang, lantas Gak Yang dibawa ke kuil Goeng Esu itu di mana ia-ia disadarkan si Nenek kata di Allah yang menolongi. Gak Yang cerdik, lah bisa menduga hal yang sebenarnya, maka ia menurut dengan terpaksa, selanjutnya ia tidak suka banyak bicara, si Nenek sangsi ia tidak tahu hal pembunuhan pada ayah ibunya, ia pernah ditanya dan dikompes, ia membandel, tetapi ia membilang tidak tahu, masih si Nenek curiga, maka dia telah mengambil putusan, sesudah tiga bulan, baru dia mau mengabari silat. Ketika In Hian Bi sampai di Goeng Esu, ia pun ketarik pada Gak Yang, ia minta si Nenek menyerahkan bocah itu kepadanya, sesudah bicara, mereka mendapat kecocokan lagi setengah tahun, Gak Yang bakal dibawa ke Biaunia. Sudah satu tahun Gak Yang berdiam di Goeng Esu, terus dia dijaga keras si Nenek, maka itu hidupnya tak tenang, sampai itu hari dia bertemu inggak entah kenapa, dia lantas menyukai anak muda itu, hingga dia suka menuturkan riwayat sedihnya. Si Nenek tua membuka rahasia terlebih jauh. Di metu umum di alah penyaga kuil, tapi sebenarnya di alah penyahat di gunung nisan di mana ia mempunyai sarang, oleh kepala penyahat di nisan dia dijadikan tocu, kepala cabang. Dia sering merampas Piau, merampok dan membunuh orang. Sekarang di mana adanya Banteng Long inggak tanya kemudian. Nenek itu menggoyang kepala. Aku tidak tahu. Sahutnya, habis membinasakan Gak Bunlin dan istri, dia pergi entah ke mana, dialah seorang berumur 30 tahun, mungkin dia pergi mencari guru untuk belajar silat lebih jauh, atau dia telah menukar si dan namanya, sudah lama dia tak terdengar lagi. In Gak mengawasi Bengi Sia mengangkat tangan kanannya, menekan Nenek itu. Maka matilah si wanita jahat. Gak yang bermata merah, rupanya dah menangis, In Gak merasa kasihan sekali. Baiklah aku bawa dia ke tiang Puksem supaya di belakang hari dialah yang menuntut balas sendiri, pikirnya, maka ia lantas gusur mayat si nenek ke gombolan rumput, untuk dibelesaki di sana. Tiba-tiba Gak yang lari pada si anak muda, terus ia menyatuhkan diri untuk berlutut dan mengangguk-angguk tiga kali sembari menangis, ia kata, Paman, yang dia ingin mengangkat Paman menyadih guru, supaya setelah memperoleh kepandayan yang ji bisa merantau mencari musuh ayah bundaku guna menuntut balas, yang ji minta sukalah Paman menerima aku. In Gak girang bukan main. Baiklah, katanya, bersenyum ia mengangguk Gak yang pun girang luar biasa. Suhu ia memanggil. In Gak tidak berdiam lebih lama pula di situ, dengan mengajak muridnya ini, ia melanyut perjalanannya ke utara. XXX. Di kota Tolun di Cinabar ada sebuah tegalan yang luas yang penuh salju hingga sinarnya menyadi putih silau dan ujungnya seperti nempel dengan langit, ketika itu belum turun salju tetapi itulah salju yang turun tadi lewat tengah hari. Angin pun tidak ada. Akan tetap pisang salju dengan hawanya yang dingin membuat tak adil orang yang suka berlalu lintas, sampai pun burung-burung pada menyembunyikan dirinya. Justru hawa begitu dingin dan suasana sunyi, maka dari kejauhan terdengar tindakan kaki kuda yang berlari-lari di atas es, hingga pecahlah kesunyian itu. Di sana lantas terlihat mendatanginya dua penunggang kuda, yang masing-masing mengenakan baju dan kopiah kulit, yang satu seorang dewasa, yang lain bocah, tiba-tiba yang satu menahan kudanya sambil ia mengeluarkan seruan tertahan, hingga binatang tunggangannya berhenti dengan mendadak sambil mengangkat tinggi kedua kaki depannya, tidak jatuh karenanya, sebaliknya ia tertawa. Hari ini cuaca bagus sekali, yang ji, kata dia pada kawannya, si bocah, jikalau turun salju, tak nanti kita dapat melakukan perjalanan menyenangkan ini, tinggal lagi empat puluh li, atau dua jam pula kita akan sudah sampai di kota Tolun, kau lapar atau tidak? Kau keluarkanlah rangsum keringmu, untuk dimakan, sebentar kita melanyuti perjalanan kita. Orang yang dipanggil yang jah itu, ialah Gak Yang, telah turut menghentikan kudanya, ia menggoyang kepala. Aku tidak lapar suhu, sahutnya, baiklah kita berangkat terus, kita bersantap di dalam kota saja. Baik, kata si kawan, tertawa, dialah endak. Mari maka kembali mereka melarikan kuda mereka. Guru dan muridnya ini berangkat dari CLM menuju ke Cahar Utara. Di dalam tempo tiga hari mereka sudah melintasi tembok besar Banli Tiang Xia, ingat ketarik keindahan salju, ia menghentikan kudanya secara sekonyong-konyong itu. Mereka lantas melarikan pula kuda mereka. Belum jauh, atau mereka dikejutkan datangnya angin tiba-tiba. Kuda mereka menyadik kaget, lantas berjingkrakan, gak yang kaget, dia menyerit. Ketika ingak menoleh, ia terperanyat. Tubuh muridnya terlempar dari atas kudanya, segera ia lompat, untuk menyamber buat menolongi, ia berhasil. Tapi kuda mereka lari terus, kabur, hingga lenyap dari pandangan mata. Angin meniup terus dengan santernya, langit penuh mega, itulah biasa kera bekerjanya seng alam, yang berubahnya selalu di luar dugaan. In gak melengak, ia tahu, habis angin, salju bakal menyusul, atau mungkin akan turun hujan es. Ia sendiri tidak takut, ia hanya berkuatir untuk muridnya yang masih kecil itu. Ia juga mengasihani kuda mereka, yang bisa mati kedinginan. Gak yang mencekal erat-erat gurunya, matanya menatap muka guru itu. Suhu, katanya, kuda sudah hilang, tak perlu dipikirkan lagi, karena kota Tolun sudah dekat, mari kita jalan kaki saja. Yang Ji masih dapat berjalan, ia berkata begitu, tapi ketika angin menyember, ia batuk-batuk. Enak kau bicara, kata In gak tertawa, ketika kita berkuda kita itu di mulut tembok besar, tukang kuda mengatakan kedua binatang itu tahu jalanan dan dia. Menanggung setengah hari ini tidak bakal ada angin, itu sebabnya kenapa aku berani melakukan perjalanan ini, siapa tahu kata-kata tukang kuda itu meleset, kalau angin dan salju turun semakin besar, mana bisa kita melakukan perjalanan kita. Gak yang berdiam, dia bingung. Benar sekali, angin lantas bertiup semakin santer, salju dibawa terbang karenanya, hawa lantas jadi semakin dingin, syukur mereka memakai baju kulit, meski begitu si bocah kedinginan air hidungnya meleleh keluar. Yang Ji, mari kita berangkat kata Indak. Biar kita tidak tahu arah, itu terlebih baik daripada kita berdiam mematung di sini, ia berhenti dengan tiba-tiba, ia mendapatkan bocah itu menggigil. Lekas kau duduk. Lekas kau salurkan napasmu seperti kemarin ini aku ajari. Anak itu menurut ia duduk bersila, lantas ia bersemedi. In gak duduk di belakang anak itu, tangannya ditaruh di punggungnya, guna membantu padanya. Selang sekian lama, pemuda itu mengangguk puas ia melihat gag yang berhasil dengan latihan hapasnya itu. Metu bocah itu bersinar dia benar berbakat baik sekali, pikirnya. Aku mesti jaga dia agar dia tidak sampai tersesat, nyayarlah dia yang nanti memajukan Tian Sanpei. Suhu kata Gak Yang kemudian dan sambil tertawa. Suhu, pelajaran ini benar-benar bagus, sekarang Yang Ji tidak takut dingin lagi, bahkan letihku pun lenyap. In gak mengangguk ia menyapu saljudi pun gak si bocah, ia menarik tangannya, mari ia mengajak. Ia lantas lari, gak yang mengikut, ia berlari-lari juga, hanyalah mereka lari tanpa tujuan, angin dan salju turun makin besar, membikin sukar orang berlari-lari. In gak berdua sudah lari kira setengah jam. Mereka masih belum dapat menentukan arah. Tiba-tiba In gak mendengar. Ringkiknya kuda, ia menyadikirang sekali dan harapannya timbul. Bagus, Yang Ji, katanya, ada orang lewat, kita dapat minta keterangan. In gak lantas memasang metu ia melihat lari mendatanginya seekor kuda bulu hitam. Tapi yang memikin ia baget, ialah penunggang itu mendekam atas kudanya dan pundaknya merah dengan darah, itulah tanda orang terluka parah, lebih mengagetkan di belakang penunggang kuda itu menyusul beberapa yang lain, mereka itu berseru-seru, ketika mereka menyandak, mereka terus membacok orang yang terluka itu. Dalam kagetnya, In gak berlompat, mulutnya membentak ia pun menggeraki dua tangannya dengan berbareng, dengan tangan kiri ia menahan larinya kuda si orang terluka, dengan tangan kanan ia menyambok serangan. Penunggang kuda yang menjadi penyerang itu serta kawan-kawannya terkejut. Senyata mereka kena tersambok kuda mereka kaget hingga pada berjengkerakan pihak penyerang itu berjumlah empat orang. Pegang ini ia kata pada gak yang menitahkan si bocah memegangi kuda si terluka, ia sendiri lantas memasang metu kepada empat orang itu. Sebelum memperoleh penyelasan ia tidak mau sembarang turun tangan, ia bertindak guna mencegah bencana untuk si terluka itu. Empat penunggang kuda itu lihai ilmu mengendalikan kudanya, keempatnya dapat menahan kuda mereka, tetapi orang yang satu menanya dengan keras kau siapa tuan. Mengapa kau melindungi pemburon itu? Apakah kau kawan dia? Lekas kau minggir, kami tidak akan ganggu padamu. Indah bersenyum. Kalau kamu mau menangkap pemburon, kenapa kamu menyerang orang yang sudah tidak berdaya? Ia balik tanya. Sebenarnya bagaimana duduknya hal? Lekas bicara, supaya aku tidak lancang turun tangan. Hai, bocah tidak tahu selatan orang tadi mencaci, kau berani membentur dato? Sungguh kau cari mampusmu hektometer. Dia tertawa tergelak lantas tubuhnya mencelat turun perbuatan itu di telat dua kawannya. Indah segera merasai angin meniember ke kepalanya, ia tidak takut sebaliknya, ia tertawa dingin, ia lantas berlompas sambil kedua tangannya bergerak untuk menyambuti serangan. Ia lantas menggunai ilmu mencengkeram memutuskan otot memotong nadi dari hianwan sip pet ke. Hampir berbareng tiga orang itu menyerit keras, suaranya menggiriskan, tubuh mereka roboh ke salju. Lengan mereka pun pada patah. Penunggang kuda yang keempat kaget dan ketakutan, lantas dia memutar kudanya untuk lari balik. Tapi Ingak mendahului dia, sambil berlompat pesat, pemuda itu menyambar. Orang itu kaget, pundaknya dirasakan sakit, ia roboh dari kudanya tanpa sadarkan diri lagi. Habis itu Ingak bekerja terus, ia lompat pada si penunggang kuda yang terluka itu guna merabah dadanya, masih merasakan hawa hangat, lekas-lekas ia memondong turun, ia menyejalkan sebutir pel tiang cuntan di mulut orang itu, lantas terus ia mengurut. Tidak lama orang itu membuka kedua matanya, tangan dan kakinya pun lantas dapat berkutik. Mendadak dia lompat bangun. Terima kasih, kata ia seraya memberi hormat pada Ingak. Ia lantas menduga bahwa orang telah menolongnya, aku yang rendah ialah Yap Seng. Aku mesti pergi ke kota raja. Untuk urusan yang penting, tak dapat aku terlambat di sini. Maaf habis berkata itu, ia mau lompat naik ke atas kudanya. Jadinya kaulah Yap Busu kata Ingak nyaring, ia terkejut telah terjadi apakah di peternakan catpak boktie. Yap Seng melengat. Kau siapa tuan? Dia balik menanya, tolong kau memberitahukan si dan namamu. Ingak membuka kopiah yang menutup kepala dan separuh mukanya, hingga terlihat. Wabahnya yang tampan. Melihat rupa orang, Yap Seng terperanyat saking girang. Ah Chia Siau Hiap serunya. Apakah yang telah terjadi? Ingak tanya pula. Kemarin ini Lui Tai Hiap menoblos kurungan masuk ke peternakan, kata Yap Seng. Dia telah mendapat luka parah. Dia memilangi kami bahwa Siau Hiap bakal lekas tiba. Aku tidak sangka Siau Hiap datang begini cepat. Aku sendiri lagi menyalankan ulahnya Gou Tiang Chu. Aku menoblos kurungan untuk pergi ke kota raja, guna minta pertolongannya Chong Xin Kaya. Agar dia mencegah Panglima dari Tolun mengurung peternakan. Silahkan Siau Hiap berangkat ke peternakan. Aku hendak melanjutkan perjalananku. Hingga dapat menerka duduknya hal, ia pulantas mengambil putusannya. Tak usah Hiap busu, tak usah kau pergi ke kota raja. Ia mencegah, tertawa. Aku dapat mengundurkan pasukan pengurung itu. Mungkin aku belum ketahui jelas duduknya hal tetapi kasarnya dapat aku menduga, siapakah mereka itu ia menunjuk ke empat penunggang kuda yang menyadi kurbannya. Mereka itu rebah dengan hampir keuruk salju. Yap Seng mengawasi bengis pada empat orang itu. Mereka penyahat-penyahat dari pok ke po, sahutnya. In Gak Heran. Bukankah pok yang bersahabat kekal dengan Gou Tiang Chu Iat tanya? Kenapa mereka jadi bentrok begini rupaoh? Mungkin ini gara-garanya Citiyausom. Tahun dulu itu telah aku kisiki Gou Tiang Chu agar dia waspada, sebab Tiyausom itu diluar manis di dalam busuk. Tiyausom itu tak ada di mataku, katanya sengit dan masgul, lantaran dia putranya Tiang Chu, aku suka mengalah saja. Memang dialah yang menyadi gara-gara, cuma bagaimana duduknya, tak dapat aku jelaskan, Panglima dari Tolun, Ciyang Kun Ngau Aie, telah mengurung peternakan, yang mengetahui sebabnya cuma beberapa orang. In Gak menekpuk pundak guru silat itu. Yap Busu, kaulah laki-laki sejati, ia memuji kau berani berkurban untuk lain orang. Aku sangat mengagumi, ia memanggil Gak Yang, ia kata pula, inilah Gak Yang, yang aku baru terima menyadi muridku, ia terus kata pada si bocah, lekas beri hormat pada paman Yap. Gak Yang menurut, ia menyalankan kehormatan Yap Seng tertawa. Orang yang siau Hiap pilih mesti bagus bakatnya, katanya memuji. In Gak lantas menghampirkan orang yang ia hajar pundaknya hingga pingsan, ia menepuk bunggungnya hingga orang itu bebas dari totokan. Kenapa kamu mengepung Yap Busu? Ia tanya bengis kau toh dititahkan Pok Eng. Orang itu ketahui ia sudah jatuh di bawah pengaruh. Ia suka berbicara. Duduknya hal yang jelas aku tidak tahu. Ia menyahut, apa yang aku ketahui kejadian ini disebabkan Gau Tiang Chu bermusuh dengan Liong Keng Sem Kwe dan Pok Eng Po Chu. Kami ingin memiliki catpak bok tiyo. Kami diperintah menyerang Yap Busu. In Gak mengangguk terang sudah sebabnya perkara. Kenapa Chiang Kun dari Tolun mengurung peternakan Ia tanya. Penyahat itu agaknya bersangsi. Itu ada sebabnya yang lain, ia menyahut juga. Perdana Menteri Ho Kun kecurian banyak barang permata, setelah mencari sekian lama, barang itu kedapatan di Piau Klok Gau Siang Lin di Pak Kia, Siang Lin itu puteranya Gau Tiang Chu. Katanya masih ada dua rupa barang lainnya berada di dalam peternakan, maka itu Tolun Chiang Kun mengurung dan memberi batas tempo lima hari, jikalau tidak Gau Tiang Chu bakal ditangkap untuk diperiksa perkaranya. Indah tertawa. Semua dua-dua urusan buah perbuatannya Pok Eng, ia kata, ia lantas melayangkan sebelah tangannya, maka si penyahat menyerit satu kali, tubuhnya terpental roboh, nyawanya terbang pergi. Yap Seng melihat itu, ia kagum bukan main. Dia baru berumur 20 tahun, romainnya tampan dan halus, dia hanya seorang terpelajar. Toh dia begini lihai, pikirnya, aku hidup di ujung golok tapi kepandaianku tidak berarti. Diam-diam busu itu menghela napas karena kagumnya itu. Indah tertawa pula dan kata, Yap busu, mari kita lekas berangkat. Yap Seng setuju. Kudanya keempat penyahat masih berdiam di situ. Ingak dan Gak yang mengambil seekor, si busu seekor juga, maka itu dilain saat bertiga mereka sudah kabur, Yap Seng lari di depan sebagai penunjuk jalan Gak yang girang sekali. Sebentar saja tegalan itu menyadi sunyi pula, keempat mayat diuruk salju, lenyap dari pandangan mata. Yang tinggal ialah angin menderu-deru dan salju yang masih berterbangan terus. Bab sepuluh. Di perbatasan utara, di daerah peternakan Seng salju memperlihatkan keindahan atau kegarangannya, salju beterbangan turun dalam gumpalan-gumpalan seperti sayap angsa, memain di tengah udara, turun ke bumi, tebalnya satu kaki dengan satu kaki. Meski begitu, orang masih melihat pagar-pagar tinggi dan besar, yang tadinya hitam legam. Hanya setelah diserbu liongkeng Seng KWE, peternakan itu telah mengasih lihat lomen yang lain daripada biasanya, sisa kuda telah dikumpulkan menyadi satu, di sana terdengar ringkik mereka, terdengarnya menyedihkan seperti juga semua hewan itu tak sanggup menderita kedinginan. Beberapa di antaranya lari berputaran di samping itu belasan pekawai peternakan lagi melawan serangan salju, bekerja membetuli pagar. Di dalam rumah, di ruang besar, Hui In Chiu Gou Hang Piu berjalan mundar-mandir, sinar matanya menandakan dia sangat gelusar dan mendongkol. Ruang itu suram. Di kedua samping, duduk di atas kursi, kedapatan Pat Kua Kim Tzu The Kim Go bersama nona-nona Tio Lian Chu dan Chiu Goat Go serta belasan busu, semua berdiam, air muka mereka guram, maka itu, di dalam keadaan suam itu, suasana mendukakan berbareng tegang. Awan kedukaan menawungi rumah itu. The Kim Go tidak tenang hati menampak kegelisahannya Gou Hang Piu, alisnya berkerut. Toa Ko, kau biasa tenang sekali, mengapa hari ini kau tidak dapat menguasai dirimu? Ia tanya, jangan kata baru peternakan kita rusak separuhnya, biarnya ludah semua, apakah halangannya? Apakah kita menguatirkan penghidupan kita selanjutnya? Andai kata Pog Kepo datang menyerbu pula, kita jangan buat kuatir. Tak lebih tak kurang, kita cuma bakal mengadu jiwa. Hang Piu berhenti mundar mandir. Dia tertawa menyeringai. Kau terlalu memandang enteng kepadaku, Hiante'ya kata, harta itu benda sampiran, hidup kita tidak dapat mengangkutnya semua, mati tak dapat kita bawa. Apakah yang harus dibuat duka? Hanya semenyak pagi ini, ada semacam alamat buruk yang menawungi aku, yang membuat napasku sesak, jikalau bencana datang pula, care bagaimana aku dapat tak memikirkan keselamatannya beberapa ratus saudara-saudara kita yang berkumpul di sini? Kim Gau masih hendak menghibur saudara angkat itu tak kalah telinganya mendengar suara kelenengan kuda yang terbawa angin keras, yang bercampur dengan suara meringkitnya kuda. Hati semua orang berjekat, air muka mereka pun berubah. Orang tak usah menanti lama akhirnya melihat pintu ruang ditolak keras, hingga terpentangnya itu membuat angin dan salju menyerbu masuk. Di antara itu muncullah satu orang, yang lantas dikenal sebagai Yap Seng, yang air mukanya tegang. Hingga orang menyangka kepada suatu ancaman malapetaka pula. Selagi semua metu mengawasi kepadanya, Yap Seng membuka tutup kepalanya, hingga sekarang terlihat mukanya saja yang penuh salju. Dengan kedua tangannya ia lantas menyusutnya. Tiang Chu Busu ini berkata, di luar ada datang dua orang yang mengatakan merekalah orang-orang berpangkat Chong Xiaokan dari General Goklo dari Tolun, katanya mereka membawa surat rahasia dari General itu. Mereka kata mereka mau menghadap Tiang Chu sendiri. Apakah cuma datang dua orang Hang Piu tegaskan, ia merasa tidak enak hingga parasnya berubah. Yap Busu mengjeleng kepala. Mereka membawa lima atau enam ratus serdadu, sahutnya. Mereka membekal juga meriam yang telah diatur di pelebagi jalan penting. Kedua Xiaokan itu garang sekali, mereka memaksa mau mengajak satu barisannya menerobos masuk ke dalam pekarangan kita hingga saking gusar aku hajar roboh empat atau lima serdadu pengiringnya, begitulah aku cuma mengijankan mereka berdua. Hang Piu tidak menegur meski ia tahu perbuatan si Busu dapat membawa bencana, inilah karena ia ketahui Yap Seng gagah berani dan jujur dan perbuatan itu untuk menyaga kehormatan mereka bersama ia mengangkat tangannya dan berkata sambil tertawa. Baiklah, tolong saudara memilangi mereka bahwa aku si orang Shigo mengundang mereka masuk. Yap Seng menurut, ia pergi keluar pula. Hang Piu lantas memandang Kim Gau, siapa terus tunduk berpikir. Lekas sekali Yap Seng sudah kembali bersama kedua Xiaokan atau Letnan Hang Piu berbangkit untuk menyambut. Salah satu Letnan lantas kata sambil tertawa dingin, Gau tiang cu ini orang sebawahanmu, ia menunjuk Yap Seng, romanya gusar, dia kosan sekali, dia melebihkan jenderal kami. Hang Piu tertawa dan berkata cepat, Aku harap diberi maaf saja, memang kami di tempat peternakan ini semua orang kasar, yang tidak mengerti adat istiadat dan perbuatannya Yap Seng busu bukannya disengaja. Hektometer Letnan itu kasih dengar suaranya, tetapi waktu sinar matanya bentrok dengan sinar matu Yap Seng, dia menggigil sendirinya. Sinar matu busu itu bengis seperti sinar nata harimau. Dia batal hendak bicara lebih jauh, dia lantas mengeluarkan surat sepnya dan menyerahkannya seraya menambahkan silahkan tiang cu baka ini, nanti kau ketahui kenapa kami datang kemari. Gau Hang Piu menyambuti surat itu untuk terus dibuka dan dibaca, segera terlihat air mukanya berubah. The Kim Go terperanyak, ia turut melihat ia nampak kasar tapi ia cerdas, ia tidak mengasih lihat perubahan air muka sebaliknya, dengan manis budi ia kata, hawa udara begini dingin, cuon-cuon juga datang dari tempat yang jauh, silahkan cuon-cuon minum dulu untuk melawan hawa dingin ini. Tanpa menanti jawaban, ia perintah orang menyiapkan meja perjamuan, sedang kepada Yap Seng ia menambahkan Yap Busu, tolongkah serta beberapa kawanmu pergi mengantari barang santapan dan untuk rekan-rekannya kedua Tai Jin ini sembari berkata begitu, ia mengediri mata. Yap Seng mengerti, ia lantas berlalu dengan mengajak belasan BUSU lainnya, sebentar saja suara tindakan kaki mereka yang berisik lantas lenyap. Kedua letnan itu merasa tidak enak. Satu di antaranya berkata, kami lagi bertugas, tidak dapat kami ayah layalan. Terima kasih untuk kebaikan Tiang Cu. Marilah Tiang Cu turut kami pergi ke Tolun. Lian Cu bersama Goat Go saling mengawasi. Mereka tahu Kim Goh hendak melakukan sesuatu. Hang Piu, yang tadi nampak air mukanya guram, tertawa sambil mengurut-urut kumisnya, Kim Goh tertawa berkaka. Inilah bukan urusan sangat penting, berkata sebentaran tidak ada halangannya, katanya, laginya udara begini buruk andai kata kita pergi ke Tolun lagi 2-3 hari pun tidak ada artinya. Benar bukan, Jewi? Tiba-tiba kedua letnan itu membuka mat celebar. Apakah kamu hendak menawan hamba negara dan berontak mereka membentak? Jenderal kami sudah menduga kamu mestinya bangsa berandal, maka juga tempo kami mau berangkat kemari, dia sudah siap sedia, dia telah memberi batas waktu, selewatnya itu dia menitah menyerang. Kamu dengan meriam. Kapan akulah tiba saatnya, kamu nanti lihat kemala tak dapat dibedakan daripada batu. The Kim Goh tertawa terbahak. Jewi, kamu benar tidak sudi minum arak pemberian selamat hanya arak dendaan, dia kata nyaring, jangan kata memangnya kami bukan bangsa takut mampus, sekalipun kami hanya rakyat jelata, kami tidak dapat membiarkan kami di fitnah tidak keruan, kata-kata ini dibarengi dengan satu serangan kepada kedua letnan itu. Dua opsir itu lihai juga, meski mereka kaget, mereka dapat lompat mundur, untuk terus lari keluar. Akan tetapi Lian Chu dan Goat Goh sangat sebat, keduanya sudah berlompat menghadang, pedang mereka segera dihunus. Kim Goh juga lompat menyusul, dua jeriji tangannya bekerja menotok ke jalan darah Hun Hyan, atas mana kedua letnan itu lantas tak sadarkan diri, tubuh mereka roboh terguling. Kurung mereka de Kim Goh memberi perintah. Hang Piu nampak berduka dan bersangsi. Hyante, bukankah sikapmu ini akan memperbesar? Bahaya ia tanya. Kita sudah menunggang harimau hingga tak dapat kita turun lagi, kata Kim Goh, dingin. Taruh kata Toa Ko turut mereka pergi ke Tolun, belum tentu kau dapat pulang dengan tubuh selamat dan utuh. Ya, apa boleh buat berkata pemimpin peternakan itu? Ia sangat berduka hingga tanpa merasa air matanya meleleh keluar dan menetes jatuh. Chiu Goh at Goh berduka sekali, ia membadik kepada ancaman malapetaka. Paman Goh, sebenarnya ada terjadi apakah ia tanya? Coba Paman mengasih keterangan, supaya kita mendapat tahu, mungkin kita dapat membantu memikirkan sesuatu. Hang Piu mengawasi nona itu, ia menghela nafas. Kau tidak ketahui, Tid Li, katanya berduka sekali, urusan ini, ia belum dapat meneruskan, dikejauhan sudah. Terdengar letusan meriam, hingga ia menjadi sangat kaget. Ia lantas berpaling kepada The Kim Goh dan kata, celaka pasukan negeri itu sudah mulai menyerang. Mari kita maju ia menoleh pada kedua nona untuk memesan, keselamatan keluarga kami, aku serahkan kepada kamu lantas dengan membawa tongkatnya ia lari keluar bersama The Kim Goh. Angin keras sedang mengamuk salju berterbangan menyampoki muka, suara angin membisingi telinga, maka itu, sukar dua orang itu berlari-lari. Demikian hebatnya salju, orang juga tidak bisa melihat jauh, akan tetapi apinya meriam terlihat cukup nyata, karena sinarnya merah. Meriam menggelegar lalu sirap api pun sirna. Habis itu terdengar pula suara menggunturnya dan apinya kembali berkelebat. Hang Pio bingung, ia sudah menunggang kuda tetapi ia merabah sukar berjalan. Ia masgul sekali disebabkan suratnya General Goh Goh yang dibawa kedua letnan tadi. Surat itu merupakan titahnya Perdana Menteri Ho Kun untuk General itu. Katanya penyahat sudah mencuri di gedung Perdana Menteri itu, banyak rupa mustika sudah lenyap di kantor Piao Kiok Gou Xianglin, puteranya Hang Pio, di kota Tianjin, telah dapat diketemukan pula, kecuali dua di antaranya. Karena itu Xianglin dituduh telah mengirimkan dua rupa barang ke peternakan ayahnya di perbatasan utara. Karena itu juga, titah rahasia dikirim kepada General Goh Goh untuk general ini membekuk Hang Pio. Goh Goh bersahabat baik dengan Hang Pio, benar ia tidak bisa menolongi tetapi ia dapat memberi pikiran sebenarnya ia tak cocok dengan Perdana Menteri itu, ia baik dengan Ke Chin Ong, meski begitu, tidak dapat ia menolak atau mengabaikan perintah itu. Maka ia menyarankan Hang Pio mengajak keluarganya menyerahkan diri ke kantor General di Tolun, ia menerangkan juga, kabarnya Ho Kun sudah mengirim tujuh pahlawan pribadinya, dari itu kalau sampai semua pahlawan itu tiba. Pasti Hang Pio menghadapi bahaya bersama anak istrinya, serta semua orang peternakan. Maka itu, ia berduka bukan main, ia pikir, tidak mungkin anakku melakukan kejahatan itu, pastilah ini buah pekerjaannya Pok Kepo yang berkongkol dengan Kiong Bun Cikiat, atau, inilah akibat perbuatannya Chia Xiao Hiap. Tapi aku percaya inilah pasti perbuatannya Pok Eng. Maka ia terduka dan berkulatir sekali, ia pun memikirkan keselamatan anak dan cucu mantunya di kota Tian Chin itu demikian ia lari ke depan dengan pikiran kacau. Tekim Gao mendampingi Tian Chu itu, ia tidak mendengar orang berkata apa-apa, ia menduga kepada kesusahan hati orang, maka ia kata menghibur, Toh Ako, kau tenangi diri. Sampai ini waktu, kita cuma dapat bertindak dengan melihat gelagat, Toh Ako berhati mulia dan pemurah, meski di dalam dunia ini ada orang yang berhati buruk tetapi di atas ada Tian Yang Maha Adil, siapa tahu, jikalau dalam ancaman bencana ini kita bakal mendapat pertolongan? Berduka dan berkulatir saja tidak ada faedahnya, yang penting ialah kita berdaya. Kim Gao bicara dengan sukar dan mesti batuk-batuk beberapa kali, inilah sebab mereka maju dengan melawan angin dan seng angin menyampok mereka sambil membawa-bawa salju. Hui In Chu mengjeleng kepala, dia menyeringai. Dengan sebelah tangannya ia mengusap salju di mukanya, ia tidak dapat memilang suatu apa. Suara meriam membungkam terus, sebaliknya dari samping terdengar suara larinya kuda keras, maka itu kedua orang ini menahan kuda mereka dan mereka menoleh ke arah suara mendatangi itu. Sepera terlihat seekor kuda dengan dua orang penunggangnya, sesudah kuda itu datang lebih dekat, terlihat Hyap Seng bersama seorang lain yang tubuhnya berlumuran darah. Hyap Seng melihat Hang Piu dan Kim Gao dia menahan kudanya seraya berkata nyaring, Tiang Chu, jangan maju terus, inilah Louis Tai Hiap yang terluka tembakan meriam silahkan Tiang Chu membawa dia pulang untuk diobati. Habis itu, dari Roman tegang, busu itu bersenyum, ia menambahkan syukur Louis Tai Hiap datang. Seorang diri dia membuat bungkam belasan buah meriam serta berhasil mebekuk seorang Ho Chiang, hingga Liao Busu bisa memaksa Ho Chiang itu melarang penembakan terlebih jauh. Louis Tai Hiap terluka pecahan peluru, mungkin tak dapat dia disembuhkan dalam beberapa hari, sekarang jalan darahnya sudah ditutup. Hang Piu berdua kaget berbareng girang mendengar disebutnya Louis Tai Hiap tapi Allah Louis Xiao Tian dengan lekas mereka lompat turun dari kuda mereka, untuk menghampirkan Hiap Busu yang berhenti di depan mereka. Oleh karena dia ditutup jalan darahnya, Xiao Tian berdiam seperti orang tidur, mukanya pucat, di pundak kirinya darah sudah membeku. Terang dia telah mengeluarkan terlalu banyak darah dan menyadi lemah karenanya. Tentu sekali mereka menyadi sangat berduka. Mereka ingat bagaimana besar pertolongan sahabat ini. Mari Hang Piu mengajak. Bersama Kim Goh ia naik pula atas kuda mereka masing-masing, buat lari balik, Yap Busu melarikan kudanya mengikuti. Di rumah, di ruang besar, Lian Chu dan Goat Gong menyambut mereka pun kaget dan berkhawatir. Kim Goh berdua Hang Piu lantas bekerja, Mereka membukai bajunya orang Shilui itu untuk memeriksa lukanya. Syukur tulang-tulangnya tak patah atau remuk, kata Kim Goh, dia cuma terluka di daging. Toh aku, tolong kau pergi ambil. Obat, nanti aku singkirkan pecahan peluru ini, Hang Piu menurut, ia lari masuk dan kembali dengan cepat. The Kim Goh menggunai pisau memotong daging untuk menyingkirkan semua pecahan, kedua nona ngeri, mereka sampai melengos keluar. Tidak lama Kim Goh sudah selesai, lukanya Xiao Tian dipakaikan obat dan ia ditukari baju yang baru, habis mana ia ditotok sadar. Dengan lantas Kian Kun Chiu mendusin, ketika ia membuka matanya, ia melihat siapa berada di antaranya. Ia bersenyum, lantas ia mau berbangkit. Jangan Kim Goh mencegah, Tai Hiap sudah mengeluarkan banyak darah, baik kau rebah saja beristirahat. Di antara kita tak ada hormat-penghormatan. Xiao Tian merasai kepalanya pusing. Itulah tanda ia sudah mengeluarkan terlalu banyak darah, meski begitu ia tertawa dan kata, maaflah, ia terus memandang Lian Chu dan berkata tertawa, Nona, kau masih menyimpan obat yang cuntan dari Losem atau tidak? Kalau ada, maka aku siloji, aku tidak bakal mati. Nona Tio terperanyat segera ia ingat halnya di waktu ingak mau berpisahan dari mereka, ia dan Goat Go telah diberikan seorang tiga butir pel itu, dan ia masih mempunyai sisa dua butir, tak ayal lagi ia mengeluarkan sebutir dan terus mengasih makan pada orang Silwi itu. Begitu ia sudah memamah dan menelan obat itu, Xiao Tian duduk bersemedi guna memusatkan pikirannya, guna menyalurkan pernapasan dan darahnya. Tiang cuntan obat mujarab buatan Beng Liang Tai Su, maka itu selang sehirupan teh, muka pucat dari Xiao Tian lantes berubah menyadi dadu, terus menyadi terang bercahaya hingga di lain detik, orang yang tadi terluka parah itu, mendadak dapat mencelak bangun, berdiri dengan tegar. Dia terus tertawa lebar dan berkata nyaring, aku bilang terus terang, lo semberat sebelah, saudara angkatnya dia tak berikan obatnya meski sebutir, akan tetapi si Nona manis dia memberikannya banyak. Biarlah lain kali aku minta, aku menitis pula menyadi anak perempuan supaya aku mendapat kebaikan seperti Nona-Nona ini. Mukanya Nona Tio menyadi merah. Cis dia menegur, jikalau lagi sekali kau berani enteng mulut, lihat Nona mutabas lidahmu atau tidak. Goat go sebaliknya tertawa geli. Xiao Tian membuka mulutnya tertawa pula. Ya, Nona yang baik, kau boleh galak terhadap aku si Lo Ji, katanya, masih menggoda lihat kalau sebentar lah Sam datang, di depan dia nanti kita membuat pembicaraan untuk mencari keputusan siapa benar siapa salah. Mendengar perkataan itu, mukanya Lian Chu ramai dengan senyuman, wajahnya bersinar. Benarkah dia bakal datang? Dia lantas menanya. Lupa dia pada likatnya, dia ingat bagaimana selama satu tahun dia pikirkan anak muda itu, sampai dia memimpikannya. Xiao Tian gemar sekali berguyon, bukanda menjawab, dia justru tertawa, hanya kali ini sambil ia berlompat ke depan Hang Piu, supaya ia tak diserang si Nona. Kenapa tentara negeri datang mengurung dia, tanya pemilik peternakan itu. Hang Piu bersama-sama Kim Gau menuturkan sebab-musabapnya. Lian Chu mendongkol tanpa bisa berbuat apa-apa, karena orang lantas berbicara dari urusan penting yang lagi dihadapi itu, ia cuma bisa membanting-banting kaki dan mengutuk. Xiao Tian berpikir setelah ia memperoleh keterangan itu, jikalau begitu kita perlu lekas mengirim orang ke kotayan. Hiya, ia kata kemudian, di sana kita mesti minta pertolongan ketiga tertua Kek Pang supaya mereka itu pergi. Bicara dengan Ke Chin Ong, agar tindakannya Ho Kun itu dapat dihalang-halangi. Mengenai Loh Sen,